Pemain Jepang Pemain Jepang Pemain Keturunan yang berdarah Indonesia Belanda Di Indonesia sendiri Hal itu sempat redup dengan beberapa torehan Yang akhirnya mulai diperlihatkan oleh Anak asu Shin Taiyong Tapi akhir-akhir ini isu itu kembali mencuak Kepermukaan Usai salah satu anggota fraksi Gerindra menyinggung Soal proyek naturalisasi Netizen yang budiman merasa jengkel dengan Pernyataan beliau pun langsung menyerang Akun media sosial terkait Begitu juga dengan media sosial Gerindra Gerindra pun akhirnya minta maaf Dan langsung kena mental dengan kekuatan besar Netizen Selain itu Salah satu orang juga sempat menyinggung Proyek naturalisasi Shin Taiyong Di hadapan muka ST sendiri Hivni Hasan merupakan seorang petinggi Di sejumlah federasi yang berbeda Saat ini Dia menjabat sebagai wakil ketua dua Pada pengurus besar modern pentatlon Indonesia PBMPI Dalam hal itu Dia menyebut agar Shin Taiyong Tidak terlalu banyak melakukan naturalisasi pemain Namun ST yang saat itu tidak tahu artinya langsung menanyakan kepada sang penerjemah Dan setelah tahu Dia hanya tersenyum melihat kelakuan beliau botak tersebut Tidak hanya di Indonesia Nampaknya proyek besar naturalisasi dari PSSI juga punya impak luar biasa di Belanda Di beberapa kesempatan Beberapa supporter dan juga pelatih di sana sempat merasa keberatan dengan hal itu Karena PSSI sendiri memang terbilang cukup masif mencari pemain keturunan Indonesia Belanda Dan hampir dibilang setiap bulan ada penambahan satu atau dua pemain Dengan bergabungnya Mace Hilgers dan Eliano Reinders kemarin Praktis semakin membuat Ronald Koeman jengkel dan merasa Indonesia sudah ngelunjak Dirinya menyebut Kalau Indonesia melalui PSSI terlalu gampang mengajak pemainnya bergabung bersama tim Nas Dan merasa kalau Indonesia seperti punya pabrik pemain sepak bola di Belanda Menjadi Indonesia itu sangat mudah Mereka tinggal memilih pemain yang memiliki keturunan Indonesia lalu merekrutnya KNVB seperti pabrik pemain bagi tim Nas Indonesia Ucap Ronald Koeman Kami tentu tidak bisa membatasi itu Tapi mereka sepertinya sangat masif melakukan proyek itu Itu merupakan bagian dari hak pemain Tapi di beberapa kesempatan mereka bisa mengajak pemain muda yang potensial bergabung ke sana Ucapnya lagi Kami tentu tidak bisa mengamati semua pemain yang sedang berkembang Tapi mereka sangat jeli melakukan hal itu Kadang beberapa supporter merasa jengkel Karena ada beberapa pemain yang menurut mereka pantas berada di sini Tutupnya Kekuatan tim Nas Indonesia semakin solid Mantan pelatih Australia Graham Arnold prediksi Indonesia buat sejarah besar tahun depan Arnold, mereka layak di piala dunia Usai berpisah dengan Australia Graham Arnold saat ini praktis hanya menganggur di rumah dan baca koran lowongan kerja saja Dirinya memang sengaja mengundurkan diri sebagai seorang pelatih Usai sederet hasil minor yang didapat di dua laga awal kemarin Usai kalah dari Bahrain Dirinya juga tidak berhasil mencuri tiga poin di Jakarta saat bertemu dengan Indonesia Hal itu membuat banyak tekanan dari bawah Dan tuntutan supporter yang kian besar untuk menyuruh dirinya mundur Setelah mundur dari Australia Ternyata dirinya masih aktif mengamati perkembangan sepak bola Asia saat ini Terutama kekuatan tim yang sedang melakukan babak kualifikasi bulan ini Salah satu sorotan menarik dari Graham Arnold adalah Saat dia memprediksi performa tim Nas Indonesia di round 3 ini Dirinya menyebut Dua laga Indonesia bulan ini terbilang cukup menguntungkan Karena harus melawan dua tim yang secara kekuatan bisa dibilang setara Selain itu, dengan tolak ukur performa dua pertandingan sebelumnya kemarin Dirinya yakin Indonesia bisa mencuri setidaknya empat poin dari dua lawatan tandang ke Bahrain dan juga Cina pekan depan Mereka memperlihatkan bagaimana caranya berkembang dengan cepat Performa tim mereka semakin meningkat saat ini Dua pertandingan awal itu adalah prediksi yang bagus ke depannya Dan saya pikir mereka layak mendapatkan satu tiket Ucap Graham Arnold Dua laga mereka bulan ini terbilang setara Melihat performa mereka melawan kami kemarin Seharusnya mereka bisa membawa poin setidaknya empat ke Indonesia Tutupnya Singgung kekuatan tim Nas di bulan November mendatang Pemain Jepang sebut Indonesia sudah berada setingkat di bawah mereka Wataru Endo Pertandingan yang kami tunggu sebenarnya melawan Indonesia Saat ini, melawan tim Nas Indonesia mungkin menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan oleh beberapa tim kuat asal Asia Sebut saja Jepang, yang saat ini belak-belakan melalui pemain mereka Kalau melawan Indonesia adalah salah satu pertandingan yang lebih ditunggu Hal itu memang menarik Karena beberapa penambahan squad dari Indonesia terbilang cukup menjanjikan Dan itu membuat beberapa pemain semakin tak sabar sparing di atas lapangan dan menguji kekuatan Indonesia Kendati sempat bertemu di Piala Asia tahun lalu di Qatar Namun bagi Endo sebagai kapten tim Jepang itu adalah squad yang berbeda Karena di Piala Asia kemarin Nama-nama seperti Tom Haye, Radnar Orat Mangun, Kelvin Verdong, Martin Pass, Nathan Cho Aon, Jai Idzes, Mace Hilgers, Eliano Renders Belum bergabung Hal itu praktis memang membuat kekuatan tim Nas Indonesia semakin berbeda Apalagi dengan performa tim Nas Indonesia melawan Arab dan Australia kemarin Jujur saya sangat menunggu pertandingan melawan mereka di bulan November Mereka punya supporter yang ramai di stadion Dan kata orang atmosfer di sana sangat luar biasa dan saya sangat penasaran Ucap Wataru Endo Kami tentu memikirkan laga lain Tapi kami tetap ingin menampilkan permainan terbaik melawan mereka nanti Tim mereka sudah berubah Saya tahu mereka banyak menambah pemain baru dari Eropa Dan itu sangat bagus Tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!